Hai Hai guys Minggu sore ini Mbak Gemblung berada di Red Pill Rescue Borobudur dan disana sedang berlangsung memberi makan ular bagaimana prosesnya mari kita tengok inilah saat-saat memberi makan ular ini jenis ular sanca ya sanca kembang usia berapa ini Mas ya sekitar satu tahun setengah satu tahun setengah kalau memberi makan itu anu ya apa berjangka jarak gitu misalnya tiga minggu atau karena ular ini sekali makan bisa tahan anda lihat di luar ya tampaknya ular ini belum bernaksu untuk makan karena ketika disodori daging ayam ini kepala dan leher ayam tidak merespon apa mungkin sakit ini ularnya enggak ya sehat saja ya nanti kalau ada ya pasti dimakan dan disebelah sini ya ada ular sanca budu albino sanca budu normal alet albino inilah ini di dalam bok kata pilih juga ular ya ini yang albino warnanya putih tampaknya ular ini juga sedang menunggu diberi makan mau owner dari Reptil Rescue ini Bro Didit tetapi sore ini beliau masih tidur sebetulnya saya berniat untuk ngobrol ya yang ini kok kayak tekek bentuknya ya masa ya memang pakai mungkin ya tekek tapi ada nama istilah nama latinnya gitu ya Oh ya suasana di Reptil Rescue ini sangat nyaman sejuk familiar dan ini adalah staff dari ya staff juga saya staff Reptil Rescue telah memberi makan nyantai duduk sambil ngemil dan ini lagi buka bokep eh enggak lagi buka rekaman tadi kayaknya tadi ada apa nah performing ya pentas topeng irang ya penggirang ya dari mana tadi topeng irang tadi dari ngedes Oh dari ngedes deket sini saya itu ya Iya ini kan apa-apa pasar Kalipong itu sudah menjadi semacam ikon Iya ini baru dibuka sudah berapa minggu Hai tiga kali pasaran tiga kali pasaran ya ya maneman kalau itu enggak dilanjutkan karena banyak orang yang kangen rindu dengan suasananya ya jajanan kulinerannya tradisional itu ya iya wah pokoknya asik banget dipasar Kalipong itu ya dekat sungai itu sungai tangsi kalau ngasih Wah sungai tangsi itu dimasa lalu ya banyak digunakan untuk lintasan eh para taruna waktu itu bahkan taruna yang sudah sudah sekarang jadi jenderal juga ada ini mau kemana pamit pulang dulu Oke jaga stamina jaga kesehatan ya siap nanti maskernya dipakai ya hahaha pakai masker Oh iya Oh hahaha oke oke selamat jalan Bro ya biar saya masih berada di reptile rescue saya boleh ngambil gambar boleh boleh yang di sana ya nah wow ini ular ini besar juga ini ini jenis sawah wah wah susah nih karena dek ini sanca buku head albino kemudian di sebelah ini juga Wow ini Oh berdiri nih Oh Oh mau keluar nih tampaknya ya ya ini ular yang ini Oh ini lagi tidur tampaknya ini ular-ular ini berada di dalam kotak sebagai tandangnya Sansa kembang Jawa Hai makanannya kambing angsa ayam dan ini untuk jenis kelaminnya betina ya Hai di sini ada tempat terapi ikan rapi ya kalau pengunjung datang ke sini boleh mencoba Hai tampaknya di sebelah sana ada buaya tetapi apakah buaya itu masih ada ah ini enggak tidur ya yang ini Oh kepalanya kecil badannya besar ini Oh mau keluar tampaknya nih ya kepalanya sepenuhi tapi badannya besar ini konon bisa makan kelinci Hai oke viewer saya masih Oh ini buayanya ini ini buaya beneran ini buaya Hai tidak ada pasangannya Hai harusnya diberi pasangan untuk bisa berkembang biak Hai panjang buaya ini saya taksir dua setengah meter ya Hai nah ini ada 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 teksnya buaya muara Hai buaya muara makanan ikan reptil burung aktivitas yang malam hari di sini banyak ular berbisa aman Pak bro pernah enggak sih ular keluar dari kandangnya belum pernah belum pernah yang pernah pada ini kan ularnya ada yang berbisa ya ada yang berbisa ada kira-kira 60% yang berbisa kalau di sini yang berbisa itu cuman eh ya 20% lah 20% jenisnya itu meliputi Anu ya Pak meleng itu mungkin ada pelang-pelang meleng-pelang tingkobra alku ya kalau ular diri itu tahu nggak ular seri tahu ada yang disini belum ada belum ada ya itu kan ular yang ada di apa gurun-gurun itu ya ya paling banyak dan hidupnya di tanah itu dan itu sangat-sangat berbisa itu katanya ya dipatok beberapa detik kemudian langsung meninggal meninggal ya oke viewer Mbak Gemblum masih berada di reptil rescue Borobudur akan saya tunjukkan tapi ini cuma gambar saja ya ular anakonda terbesar di dunia panjangnya 10 meter seberat 400 kilo ular anakonda ya ini dengan traktornya saja ya bisa bayangin ya viewer dan kepalanya lihat dengan dua orang di sini perbandingannya Wow ini jenis ular viper terbesar di dunia ular viper ini berbisa nggak ya Hai ini nih yang ini Oh berbisa ya ya gabon viper gitis gabonka adalah jenis viper yang mampu tumbuh hingga dua setengah 2,2 meter dan berat berat sampai berat sampai 10 kg Hai nama gabon didapatkan dari sebuah muara di pantai barat Afrika selain di muara gabon ya ular ini juga dapat ditemui di pesisir utara Teluk Guinea ya dan hutan Afrika bagian tengah dan di sebelah ini Tengcobra Hai Tengcobra ini sangat berbisa dan ini ular yang terbesar di dunia juga dalam gambar ini dalam bahasa latinnya opiopagus hana nah ini tampak ini dalam gambar saja ya ular ini bisa berdiri ya bisa standing up ya lah inilah ular kobra terbesar dan disebelah saya ini ular albino ini kepalanya wah sampeyan ini saja nya suka sama kucing ya seneng ini kucingnya yang seneng sama sampeyan apa sampeyan yang seneng sama kucing nih dua-duanya anak saya Baimfang itu juga gemar sekali dengan kucing ya dia malam pukul 3 pagi bukan malam pukul 3 dini hari itu ke pasar untuk beli apa pindang untuk pakan kucing gitu karena saking sayangnya kalau dikasih apa namanya mes Pr lama saya beli tuh enggak mau enggak mau nggak mau Kucing Jawa Pak kucing ada yang Jawa juga ada yang Sunda terus ada dari oke remember itu saja Liputan Suka-suka di reptil resume berbudur Untuk semua viewer yang masih mengikuti channel Poros berbudur pesan bah gemblung tetap ikuti prokes tetap semangat jaga stamina, tingkatkan imun dan tingkatkan iman tetap rukun tetap rukun dalam persatuan salam tangguh selamat menikmati selamat menikmati